Sahabat Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang Dictionary pada pemrograman Python. Dictionary. Dictionary atau kamus dalam bahasa pemrograman Python adalah salah satu metode penanganan kumpulan data dengan tipe data gabungan, selain list, tuple, dan juga set. Oke, kita aktifkan dulu pointernya. Lanjut, Dictionary memetakkan elemen-elemennya ke dalam dua bagian, yaitu kunci dan juga nilai, key dan juga value. Objek atau data Dictionary ditulis di antara dua tanda kurung kurawal. Kalau kemarin set, itu tanda kurungnya biasa ya, tuple juga. Kemudian, Dictionary mendukung semua tipe data pada Python dan bisa berbeda-beda dalam satu Dictionary. Bahkan kita diizinkan memasukkan list atau tuple ke dalam Dictionary. Jadi, bisa seperti hanya tuple, set, ya. Tipe data-nya bisa seragam, bisa juga berbeda-beda. Kemudian, untuk format penulisan daripada Dictionary adalah seperti ini. Pertama, di sini kita, sebuah Dictionary itu disimpan pada sebuah variable ya. Atau juga kalau kita, kalian namanya, ini sebagai nama Dictionary, itu juga lebih baik. Untuk, apa namanya? Ya, untuk mengetahui bahwasannya ini adalah sebuah variable untuk menyimpan data berupa Dictionary. Nah, di sini kemudian diberi tugas berupa operator perugasan sama dengan. Nah, kemudian data-data Dictionary-nya, yang tadi sudah disampaikan, terdiri dari kunci dan juga nilai untuk satu datanya ya. Ini kunci 1.2 nilainya, koma, ini kunci 2.2 nilainya, koma, dan seterusnya. Nah, di sini ditulis di dalam tanda kurung-kurawal ya, kurung buka dan juga kurung tutup. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya, kita langsung ke contoh program aja ya, di PaiCAM-nya. Ini, oke, kita, ini sudah saya siapkan untuk contoh program Dictionary ya, untuk proses belajar kita. Kita uncomment dulu yang ini. Membuat Dictionary. Ya, jadi di sini kita ada Dictionary dengan nama A. Ya, artinya Dictionary ini disimpan di sebuah variable A. Yang ini datanya adalah nama sayur ya. Ini kunci 1, stringnya bayam, kemudian kunci 2, stringnya disini sawi, kemudian kunci 3, titik 2, sayurnya kangkung. Oke, itu ya. Nah, kemudian yang B ini kuncinya, bentuknya string juga. Ya, ini apa, kata 1 ya, string 1, kemudian titik 2, kota, nama kota ya, nama kota Batam. Kemudian ini yang kedua adalah, ya ada koma di sini. Yang kedua adalah, ini string 2, titik 2, kotanya namanya Jogja. Kemudian koma, titik 3, apa, ini string yang ketiga, titik 2, kotanya Wanongkiri. Oke, terus kemudian kita tampilkan ya. Tampilkan kedua Dictionary itu dengan menggunakan perintah print. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita pilih dulu interpreter-nya jika ada, apa, tertampil jendela edit configuration ya. Ini minta, ini belum terpilih ya interpreter-nya. Kita pilih yang Python 30 yang ini yang punya saya. Mungkin nanti di komputernya teman-teman berbeda ya. Disesuaikan dengan komputernya masing-masing ya. Kemudian kita apply dan run. Nah, di sini output-nya ya. Jadi ini adalah menampilkan Dictionary A. Dictionary A sama dengan ya ini, menampilkan Dictionary A. Yang isinya adalah 1 bayam, 2 sawi, 3 kangkung untuk Dictionary A. Kemudian Dictionary B, 1 batam, 2 jubah, 3 ponongkiri. Oke. Nah, kemudian selanjutnya. Operasi pada Dictionary. Mengakses elemen Dictionary. Cara mengakses elemen pada suatu Dictionary. Caranya seperti ini. Tulis nama Dictionary, kemudian tulis kuncinya. Bukan value-nya ya. Kan elemen daripada sebuah Dictionary itu ada kunci dan juga value. Nah, untuk mengaksesnya itu, misalkan kita ingin menampilkan salah satu ini. Salah satu elemen sebuah Dictionary itu, maka kita panggil nama Dictionary-nya, kemudian diikuti kurung kotak ya. Kurung kotak yang di dalamnya kuncinya, bukan value-nya. Nah, seperti contoh di sini. Jadi, kita akan, ini ada Dictionary C, ada satu tadi ya, Dictionary yang ke-2 tadi ya, contoh di sini. Yang di B, sekarang di sini ada di C. Jadi, 1 batam, 2 jubah, 3 ponongkiri. Nah, kita akan nanti akses, ini menampilkan dulu semua data Dictionary-nya. Nah, kemudian untuk yang pintar pinti ke-2, ke-3, dan ke-4 ini adalah menampilkan salah satu elemen daripada Dictionary C. Nah, di sini caranya adalah, ini kalau ini adalah string yang laku, yang sudah kita pelajari. Ini sudah sebuah kalimat untuk memudahkan saja bahwasannya elemen Dictionary ke-1 adalah. Jadi, di sini ditulis di sini ya, nama Dictionary-nya C, kemudian kuncinya apa, kita mau nampilkan apa. Nah, kalau ke-1 di sini yang dimaksudkan dalam kalimat ini, maka di sini tulis 1, yaitu di sini ya. Berarti nanti akan tertampil batam di sini ya, contohnya gitu. Nah, coba kita praktekan langsung saja di kacamnya. Oh, ini belum di, dia di komen lagi dulu. Nah, kita yang kedua. Nah, ini kita mencoba mengakses elemen sebuah Dictionary ya, salah satunya. Nah, ini adalah kita akses elemen pertama, kemudian elemen kedua, dan juga elemen ketiga. Dengan menggunakan, menampilkannya dengan menggunakan perintah print. Oke, kita jalankan dulu saja, kita running Dictionary-nya. Oke, di sini ya, output-nya di sini, kita pertama, kita menampilkan ini, untuk print pertama adalah menampilkan semua data Dictionary, yaitu 1, Batam, 2, Jogja, 3, Wonogiri, seperti ini. Nah, untuk yang print kedua, ini menampilkan elemen Dictionary yang pertama, yang ke-1, yaitu, yang ke-1 di sini adalah string 1 ya. Nah, ini nama Dictionary-nya C, ya, seperti aturan pengulisan cara mengakses elemen Dictionary tadi. Kita tulis 1, kemudian, yang 1 di sini, waktu di running, yang keluar adalah, output-nya adalah Batam, jadi ini. Kemudian, demikian juga, yang di sini adalah kita mengakses elemen kedua, maka di sini kita tuliskan nama Dictionary-nya, yaitu Dictionary C, diikuti dengan data di dalam kurung kotak ya, 2, string 2 ini, sehingga output-nya adalah, di sini, Jogja. Nah, demikian juga, yang ketiga, sama ya, elemen ini, coba mengakses elemen Dictionary yang ketiga, ini nama Dictionary-nya ditulis dulu C, kemudian diikuti kurung kotak, yang isinya adalah, kunci, daripada data ketiga daripada Dictionary C, yaitu, string 3 ini, maka output-nya adalah, Wonogiri, seperti ini. Bisa dipahami ya, teman-teman sekalian. Nah, kemudian selanjutnya adalah, setelah mengakses elemen Dictionary, kita akan mengakses, apa selanjutnya dia, dulu kita, yang selanjutnya adalah, menambah elemen Dictionary. Oke, cara menambah elemen pada suatu Dictionary adalah, seperti ini, nama Dictionary-nya, yang akan ditambah ya, kemudian kunci baru, kunci barunya ya, dan baru nilainya. Jadi, kuncinya apa, sama dengan, disini ada, ada operator penugasan, sama dengan, dan baru nilainya. Sehingga nanti, akan ditambahkan pada suatu Dictionary, disini ada kunci, dan juga nilainya, begitu. Oke, langsung aja ya, di, kai camnya, supaya nggak dua kali jelasin ya, nggak apa-apa. Oke, kita yang ini, untuk menambah ini ya, menambah, elemen Dictionary. Nah, ini ya, disini ada, Dictionary D, kemudian datanya, masih data string ya, untuk kuncinya, pakai string disini, string 1, 2, dan 3. Nah, tapi, kotanya beda disini, oh, ini pulau ya, pulau Jawa, ya, ini value-nya pulau Jawa, pulau Sumatra, kemudian juga, yang ketiga, pulau Kalimantan. Nah, nanti kita tampilkan dulu, nah, kemudian di, ini kan baru tiga nih, nah, kita akan mencoba untuk menambahkan elemen Dictionary yang keempat. Yaitu, kita tuliskan disini, nama Dictionary-nya, yang mau kita tambahkan, yang mana sih? Ya, Dictionary D ini kan, ya, tulis Dictionary-nya, kemudian di dalam kotak, apa, tanda kurung kotak ini, kita tuliskan kunci yang keempat, disini kan terlalu tiga nih, dengan menuliskan string 4 ini ya, 4, kemudian sama dengan pulau yang kita mau, ya, ditambahkan disini kan, pulau yang keempat ya, ya, ini disini kita misalkan, disontoh ini adalah Sulawesi. Oke, ya, ini adalah caranya. Nah, setelah itu baru kita print lagi, kita tampilkan lagi, setelah ditambah ya, Dictionary D ini kita tampilkan, datanya setelah ditambahkan dengan satu elemen yang keempat ini. Oke, kita jalankan, running. Nah, disini tertampil ya, Dictionary D yang asli, 1, Jawa, 2, Kalimantan, 3, Kalimantan, oke ya. Kemudian tadi kita ada operasi menambahkan elemen Dictionary yang keempat, yaitu dengan tadi, kita tulis Dictionary-nya, kemudian kita tulis kunci yang keempat, yaitu 4, kemudian pulau-nya yang baru, yang keempat. Nah, maka disini tertampil ya, di perintah ini, kita tampilkan kembali kan, Dictionary D update ya, ada tambahan satu kunci dan juga value. Disini ada 1, Jawa, 2, Sumatera, 3, Kalimantan kan, ini yang aslinya. Nah, setelah ditambah, ada elemen yang keempat, yaitu 4, ini kuncinya, dan juga kemudian value-nya adalah sumber-nya seperti yang ditambahkan disini. Demikian ya, rekan-rekan. Untuk menambah elemen Dictionary bisa dipahami. Oke. Selanjutnya adalah mengubah elemen Dictionary. Mengubah. Oh, ini di, kalau di Dictionary bisa ya. Cara mengubah elemen Dictionary, caranya hampir sama ya, hampir sama dengan ini ya. Kunci baru, oke. Nah, ini kalau disini yang, kita nggak nambahin, ini kan nambahin baru ya. Nah, kalau kita disini mau yang ini mengubah elemen Dictionary tertentu ya. Misalkan, oke, ada sebuah Dictionary dengan, misalkan disini ada 4 elemen nih, 4 kunci. Nah, di kunci tertentu akan kita ganti dengan value yang lain. Nah, itu bisa dilakukan di pemeriksaan Python seperti ini. Kita langsung ke Ano aja ya. Ke PyCharm-nya. Oke, mengubah elemen Dictionary disini. Nah, disini ada Dictionary E. Yang datanya ada data, ini masih sudah string aja ya. 1, Jawa. 2, Sumatra. 3, Kalimantan. 4, Sulawesi. Oke. Oke. Nah, kemudian kita nanti akan letak dulu data Dictionary E-nya. Nah, disini adalah yang ke, baris ke 1, 2, 3 ya. Ini adalah cara mengubah elemen Dictionary yang keempat. Kita ingin menubah, yang keempat itu apa? Sulawesi kan? Nah, kita ingin ganti Papua nih. Kok ke, ini salah nih. Ketiga. Ini ketiga ya. Yang ke tiga itu adalah Kalimantan. Elemen ketiga atau kunci ketiga daripada Dictionary E itu adalah Kalimantan. Nah, disini kita akan mengubahnya jadi Papua nih, Kalimantannya. Jadi, kita, caranya adalah kita tulis nama Dictionary E akan kita ubah satu elemennya. Kemudian kita tentukan kuncinya yang keberapa. Ya, kunci tiga ya. Kita, yang ketiga ini kita ganti dengan apa? Papua. Kita sama dengankan dengan Papua. Sehingga nanti hasilnya adalah yang tiga ini akan jadi Papua. Kita print ya. Kita cetak lagi disini. Kita print Dictionary E-edit ya. Setelah D, untuk elemen yang ketiga atau kunci ketiga diganti dengan Papua. Kita running dulu. Run Dictionary. Nah, disini ya. Kita tampilkan semua. Yang pertama ini. Perintah ini adalah menampilkan semua data pada Dictionary E. Satu Jawa, Dua Sumatera, Tiga Kalimantan, Empat Sulawesi. Nah, untuk yang print ini menampilkan Dictionary E yang sudah diubah. Untuk elemen ketiganya atau kunci ketiganya diganti dengan Papua. Ya, kita lihat ya. Satu Jawa, Dua Sumatera, Tiga Papua. Nah, ini yang diubah. Kalau tadi kan tiga Kalimantan. Setelah ada printah ini, maka Kalimantan ini digantikan dengan Papua. Empatnya tetap. Bisa dipahami ya, rekan-rekan. Nah, misalkan kita ingin ganti yang kedua misalkan. Dua pulau mana lagi. Diganti Maluku misalkan. Oke. Oke ya. Elemen kedua ini adalah Sumatera sekarang kan. Mau kita ganti dengan Maluku. Coba kita running dulu. Oke. Nah, disini. Duanya adalah awalnya Sumatera. Sekarang jadi. Nah, duanya pada kunci yang kedua menjadi Maluku. Nah, gitu caranya. Mengubah. Elemen. Elemen Dictionary. Tertentu ya. Pada sebuah Dictionary. Oke. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Kita komen dulu lagi. Nah, kita. Sekarang yang selanjutnya, yang keempat adalah menghapus elemen Dictionary. Kita juga bisa menghapus elemen dalam suatu Dictionary itu dengan dua cara di sini. Cara menghapus suatu elemen pada suatu Dictionary menggunakan fungsi DEL dan POP. Ini berarti fungsi yang built-in ya. Built-in yang sudah disediakan oleh interpreter Python untuk operasi Dictionary ini. Untuk menghapus ya. Menghapus elemen. Untuk menggunakan kata kunci DEL atau fungsi DEL. Di sini tuliskan fungsinya DEL. Kemudian nama Dictionary-nya. Dan kemudian yang di sini yang ditulis kuncinya, bukan value-nya. Nanti kalau kuncinya dihapus, berarti value-nya juga terhapus. Kemudian untuk menggunakan kata kunci atau fungsi POP. Di sini POP diakhiri dengan kurung buka, kurung tutup ya. Seperti ini. Di sini tuliskan nama Dictionary-nya. Kemudian dot ada. Di sini ditambah titik dot POP. Baru kemudian di sini kurung kotak kuncinya juga. Jadi yang ditulis di dalam kurung kotak ini adalah kuncinya, bukan value-nya. Sehingga nanti value-nya juga akan terhapus kalau kuncinya dihapus. Langsung saja kita masuk ke PyCharm-nya. Untuk contohnya. Ini. Nah, di sini ada elemen. Dictionary buah ya. Buah sama dengan ini datanya adalah 1 pepaya, 2 durian, 3 pir, 4 apple, dan 5 jeruk. Oke. Nanti kita cetak dulu semua elemen daripada Dictionary buah. Nah, setelah itu kita ingin menghapus elemen Dictionary yang kedua nih. Dengan cara, dengan menggunakan kata kunci atau fungsi DEL ya. Nah, seperti tadi contohnya. Caranya adalah, oh sorry. Baterainya low. Kita colokin dulu. Nah, di sini pakai berita DEL kemudian ikuti nama, nama Dictionary-nya yang akan kita hapus elemennya. Yaitu pada elemen yang keberapa, yang kedua. Kita tulis di sini. Nah, jadi yang ditulis adalah kuncinya ya. Ini 2. Jadi, kita akan nanti akan kunci 2 kita akan hapus. Jadi, durian akan kita hilangkan di sini. Oke. Terus nanti kita, setelah kita hapus pada elemen kedua, nah kita tampilkan yang lagi ya. Kita tampilkan. Berarti nanti untuk elemen kedua akan hilang. Jadi, tinggal 1, 3, 4, 5. Oke ya. Kemudian, ini kita akan juga menggunakan cara ke-2 ya. Untuk menghapus ini, menghapus elemen yaitu dengan menggunakan fungsi POP. Jadi, di sini tulis dulu nama Dictionary-nya, baru di dot, titik ya. Terus, kata kunci atau fungsi POP. Kemudian, di dalam kurung elemen yang akan elemen. Iya, kunci daripada elemen Dictionary yang akan kita hapus, yang keberapa ya sekarang. Yang kelima di sini, contohnya. Yaitu jeruk ya. Jadi, nanti kita akan tampilkan lagi setelah dihapus. Untuk yang kedua kalinya, yaitu nomor 5 ya. Kunci 5 ini kita hapus. Maka yang tertampil nanti tinggal POP. POP. Durian juga sudah hilang. Tinggal POP, PIP, dan juga Apple. Oke, kita running dulu. Run Dictionary. Nah, di sini ya. Nah, ini tertampil 3 buah perintah print ya. Jadi, di sini yang pertama adalah. Eh, sorry. Perintah print yang pertama adalah menampilkan semua. Data Dictionary buah yang secara lengkap. Kemudian, untuk perintah print yang kedua ini menampilkan data Dictionary buah yang mana nomor 2-nya sudah hilang. Karena di-delete dengan perintah del. Ini ya. Jadi, tinggal. Di sini kan masih lengkap. Satu papaya, dua durian, tiga pir, empat apple, dan lima jeruk nih ya. Untuk yang masih utuhnya nih. Daripada Dictionary buah. Nah, setelah dihapus kunci yang kedua. Maka, kunci dua dan juga value durian ini hilang juga. Maka, tinggal papaya, pir, apel, dan juga jeruk. Nah, kemudian print yang ketiga ini menampilkan data isi daripada Dictionary buah itu setelah dilakukan penghapusan elemen yang kedua. Yang selanjutnya ya, yang kedua kalinya maksudnya. Dengan menggunakan perintah POP. Pada elemen yang kelima yaitu jeruk. Maka, di sini jeruk hilang ya. Jeruk hilang dan tinggal papaya, pir, dan juga apel. Demikian caranya teman-teman sekalian untuk menghapus elemen, sebuah elemen pada Dictionary. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima. Menghapus seluruh elemen Dictionary. Nah, ini kalau perlu ya. Mungkin pas kita membuat ada proyek pemegaman menggunakan Python. Perlu menghapus seluruh elemen sebuah Dictionary. Caranya adalah dengan menggunakan fungsi clear. Ini fungsi clear adalah fungsi yang juga built-in ya. Yang sudah disediakan di Python. Yang di interpreter Python. Untuk kita gunakan ketika kita bekerja menggunakan Dictionary. Oke. Caranya adalah tulis nama Dictionary yang akan dihapus. Kemudian dot ya. Dan juga ditulis di sini kata kunci. Atau fungsi clear. Di akhiri kurung buka kurung tutup. Seperti ini. Oke. Kita lihat contohnya. Ini menghapus elemen, seluruh elemen Dictionary ya. Nah, di sini ya. Ada Dictionary material. Di mana di sini ada 5 kunci. 5 elemen ya. 1 batu, 2 bata, 3 pasir, 4 semen, 5 ubin. Nah, kita nanti tampilkan dulu seluruh data Dictionary-nya. Kemudian kita lakukan ini ya. Mencoba. Contoh. Menghapus semua elemen Dictionary. Daripada Dictionary material ini ya. Jadi dengan cara tulis nama Dictionary-nya. Terus kemudian diikuti titik ya. Atau dot. Kemudian kata kunci clear. Di akhiri dengan kurung buka dan kurung tutup biasa. Coba nanti setelah kita hapus. Kita tampilkan lagi nih. Kita undang lagi kan. Yang apa namanya. Kita cetak lagi coba. Data Dictionary material ini apakah tertampil atau tidak. Oke ya. Kita running. Nah, di sini bisa kita lakukan. Jadi, ini adalah elemen. Ini adalah elemen Dictionary material. Kemudian setelah kita lakukan delete dengan cara menggunakan fungsi clear ini. Maka semua elemen daripada Dictionary material ini kosong sekarang. Mudah ya rekan-rekan. Bisa dipahami. Oke. Selanjutnya adalah. Operasi keanggotaan. Atau membership. Ya. Seperti pada list, tuple, dan set. Untuk mengetahui apakah suatu data adalah anggota elemen Dictionary atau tidak. Dapat menggunakan operator in atau not in. Dengan format sebagai berikut. Ya. Jadi ini nilai baliknya. Atau output daripada operasi ini. Operasi keanggotaan ini adalah nanti. Boolean ya. Data boolean yaitu true or false. Benar atau salah. Karena ini adalah fungsinya adalah untuk mengetahui saja. Memeriksa apakah suatu data itu ada di dalam sebuah Dictionary atau tidak. Ya. Dengan menggunakan perintah in atau not in. Dan juga not in. Ini contohnya langsung kita masuk ke sini. Contoh operasi keanggotaan ya. Membership. Di sini ada Dictionary komponen. Datanya adalah komponen elektronika nih ya. Satu R, dua C. Ini resistor maksudnya. Simbolnya aja. Kemudian C kapasitor. Tiga. Itu L induktor. Kemudian empat D. Dioda. Lima LED. 6 BCT ini transistor. B-Junction transistor. Kemudian tujuh ini FET. Field effect transistor. Kemudian yang ke delapan ya. Komponen ke delapan adalah MOSFET. Metal Oxid Semiconductor. Konduktor FET ya. Ini tadi. Field effect transistor. Nah. Di sini kita akan tampilkan dulu nanti. Dengan pindah print ya. Print data komponen. Di sini kita tuliskan nama Dictionary-nya. Kemudian kita cetak langsung running aja ya. Supaya ketahuan output-nya seperti apa. Oke. Di sini ya. Datanya sudah kita tampilkan semua di sini. Untuk data Dictionary komponen. Oke. Nah. Kemudian di sini ada pengecekan nih. Apakah lima. Lima anggota komponen. Berarti kuncinya ya. Yang diakses ya. Oh iya. Jadi ini. Adalah. Yang di. Untuk mengecek. Mengecek itu adalah kuncinya. Bukan ini ya. Bukan value-nya ya. Apakah lima anggota komponen. Ya lima adalah ya. True. Apakah tujuh adalah anggota komponen. Dictionary komponen. Anggotanya Dictionary komponen. Maksudnya di sini. Tujuh ada. Jadi true ya. Betul. Nah kalau sembilan. Sembilan. Apakah sembilan anggota Dictionary komponen. Ya tidak ada. Karena. Dictionary komponen. Ini. Dia hanya punya. Delapan kunci. Sampai angka delapan doang. Ya. Jadi sembilan. Bukan komponennya. Dictionary komponen. Dictionary komponen. Jadi false. Kemudian di sini. Not in ya. Karena pakai perintah not in. Yang ini. Yang atas tiga atas ini pakai in. Yang keempat terakhir ini pakai. Not in. Jadi. Delapan bukan anggota komponen. False. Ya karena delapan itu anggotanya komponen. Gitu ya. Gitu. Ini hanya kebalikannya aja ya. Ketanyaannya. Delapan bukan anggota komponen. Apa. Dictionary komponen. Salah. Karena dia adalah anggota daripada deictionary komponen. Oke. Demikian rekan-rekan ya. Bisa dipahami. Kemudian yang selanjutnya adalah. Fungsi built-in yang. Tadi sebenarnya beberapa sudah kita pakai ya. Clear tadi sudah kita pakai. Op ya. Ini juga sudah kita pakai. Nah ini cuma penjelasan aja. Nanti contohnya bisa dicoba sendiri. Di sini. Ada. Paling tidak ada 10 fungsi built-in yang. Sudah disediakan oleh interpreter Python. Untuk kita bisa gunakan. Bekerja menggunakan dictionary ya. Tadi pertama adalah fungsi ini. Kita aktifkan dulu nih. Laser pointernya. Yang pertama adalah fungsi clear. Gunanya untuk menghapus seluruh elemen dictionary. Ya tadi saya kita praktekkan tadi ya. Karena sudah ada contohnya. Cara penulisannya adalah. Dengan menulis. Nama dictionary ya. Yang akan kita hapus elemennya. Kemudian dot. Fungsi clear. Ya diakhiri dengan tanda. Kurang buka, kurang tutup. Kemudian items. Ini ya. Fungsi items. Menampilkan seluruh elemen dictionary. Yaitu yang semuanya. Berarti kunci dan nilainya akan ditampilkan. Itu adalah cara. Cara menampilkan. Kalau kita menggunakan fungsi built-in yang. Itu built-in yang item ya. Fungsi item. Caranya dengan. Menuliskan dulu nama dictionarynya. Titik items. Maka akan ditampil semua. Elemen daripada sebuah dictionary. Dictionary yang kita maksudkan. Akan kita tampilkan data-datanya. Kemudian yang ketiga. Kata kunci atau fungsi case. Menampilkan seluruh kunci. Ya ini kuncinya saja ya. Kata kunci. Caranya dengan menuliskan. Nama dictionarynya. Dot keys. Jadi nanti yang akan ditampilkan adalah. Kuncinya saja. Nah. Kemudian kebalikannya. Yang keempat. Kalau yang tiga ini keynya saja. Kalau yang keempat ini value-nya saja. Jadi. Fungsi values ini. Untuk menampilkan seluruh nilai. Dictionary. Jadi. Caranya juga sama. Tulis nama dictionarynya. Dot. Value. Di akhirnya kurang buka dan kurang tutup. Seperti ini. Kemudian. Kelima. Fungsi pop ya. Ini gunanya untuk apa. Menghapus elemen dengan kunci tertentu. Jadi ini menghapus. Kalau yang klik ini semua elemen. Kalau yang pop ini. Pada kunci tertentu ya. Kunci tertentu. Caranya adalah. Dengan menuliskan. Tadi sudah kita praktekkan juga. Menuliskan nama dictionarynya. Kemudian dot. POP. Misalkan nomor berapa. Ini 80. Berarti datanya. Dictionarynya besar ya. Sampai 80 nilainya. Nah. Kuncinya disini. Oke. Kemudian yang ke-6. Update object ya. Ini adalah. Ini fungsi update object. Menambah elemen suatu dictionary. Dari dictionary yang lain. Jadi disini membutuhkan dua dictionary ya. Dictionary pertama. Ini cara penulisannya. Ini. Dictionary pertama. Update. Dictionary 2. Jadi. Elemen yang ada. Di dictionary 1. Diupdate dengan elemen. Yang ada di. Dictionary 2. Gitu. Ya. Kemudian. 7. Fungsi. Haskey. Kunci. Memeriksa apakah satu dictionary memiliki kunci tertentu. Nah. Ini tadi contohnya. Misalkan menggunakan. Yang in atau. Out tadi ya. Yang disini tadi. Pakai. In atau not in tadi. Ini penggantinya ini. Oke ya. Caranya adalah dengan menuliskan nama dictionary nya. Dot. Haskey. Terus. Kunci yang keberapa. Benar enggak nih. Dictionary. Dictionary. Suatu dictionary ini. Haskey. N. Ini. Ini nama. Ini kuncinya ya. Ini kunci. Punya enggak kunci. Misalkan tadi. Kuncinya sampai 8 nih. Yang ini kan. Nah. Nanti tulis misalkan 9. Maka. Disini bukan. Tadi. Enggak punya. Enggak punya kunci. Nomor 9. Kemudian yang ke-8. Get kunci. Fungsi get kunci ya. Mengembalikan nilai-balik. Berupa nilai dari kunci yang menjadi argumen fungsi get. Caranya dengan ini ya. Tulis. Nama dictionary nya. Terus di T. Kemudian kata kunci get. Di akhirnya kurun buka dan kurun tutup. Kemudian yang ke-9. Fungsi line. Ini untuk mengetahui panjang data suatu dictionary ya. Jumlahnya ya. Line. Ini caranya dengan kata kunci line. Kemudian dalam kurung. Kurung ini biasa. Nama dictionary nya. Jadi untuk mengetahui misalkan tadi. Ada dictionary buah. Atau komponen. Maka line. Disini tulis nama dictionary nya. Sehingga nanti kita bisa tampilkan dengan perintah print. Misalkan disimpan ya. Disimpan dipervariable. Maka kita ditampilkan panjang daripada sebuah dictionary yang dimasuk di dalam sini. Berapa. Gitu. Kemudian terakhir adalah fungsi CMP. Yaitu compare ya ini berarti ya. Membandingkan dua buah dictionary. Dengan cara ini ya. Tulis CMP. Kemudian di dalam kurung disini ada dictionary 1. Kemudian koma dictionary 2. Inilah cara untuk membandingkan dua buah dictionary. Nah ini adalah fungsi-fungsi build in. Yang sudah disiapkan oleh Python. Yang bisa digunakan ketika kita bekerja. Membuat program menggunakan dictionary. Jika diperlukan ya. Begitu. Nah inilah contohnya. Contohnya ada ya. Ini tadi. Jadi. Ini ada. Apa. Untuk anunya kayaknya nggak ada. Oh saya belum masukkan ya. Oh ada kok. Ini dia contohnya. Kita coba. Fungsi-fungsi build in ya. Pada python. Untuk bekerja dengan dictionary. Disini misalkan ada. Dictionary nya. Electronic 1. Ini isinya ada 7. R, C, L, D. Alet. Kemudian B, J, D, N, E, Fet. Nah tadi kita coba menggunakan. Ini ya. Fungsi build in yang sudah disediakan. Disini pertama. Print panjang electronics. Ini disini. Berarti kita harus langsung. Instrupsi nya jelas ya. Yaitu. Dictionary element. Apa. Electronic 1 ya. Yang ini. Panjangnya ditulis dengan. Koma. Ini disini. Land electronic 1. Ini adalah nama dictionary nya. Nah nanti tertampil. Atau kita langsung. Unlock ya. Jalan kan dulu. Tinggal jelaskan. Oke. Nah kita tinggal. Tampilkan disini. Nah berarti. Ini output nya adalah. Panjang dictionary adalah 7. Disini ya. 1 sampai 7. Berarti benar. Kemudian. Untuk print-print yang kedua. Ini. Mau menampilkan all element. All element daripada dictionary. Electronic 1 ya. Ini dengan kata kunci. Tadi. Atau fungsi. Items ini ya. Jadi kita tampilkan. Maka data daripada elektronik 1 adalah disini. All element. Dig. Ini langsung. Ada otomatis begini ya. Dig item. Jadi 1R. 2C. Ya. Sama dengan. Ini menampilkan semua elemennya. 3L. 4D. 4D. 5L. 5L. 6GB. JT. 7FET. Oke. Kemudian. Menampilkan. All keys. Jadi. Disini menggunakan. Fungsi keys. Ya. Menampilkan setelah kuncinya. Jadi. Kunci daripada. Apa namanya. Dictionary elektronik 1 ini adalah. 1, 2, 3, 4, sampai 7 ya. Ini dia. I nya ditampilkan. Kemudian. All value tadi. Semua value. Menampilkan value daripada. Dictionary elektronik 1. Dengan kata kunci. Disini values ya. Values. Kurang buka. Kurang tutup. Maka yang disini tertampil adalah. Dict value. Yang ditampilkan hanya. Valuenya. Bukan lagi. Kuncinya. Yaitu. R, C, L, D, E, L, E, D, F, E. Kemudian. Get value. Elektronik. Get 7. Jadi. Ini adalah. Mau tahu. Kunci 7 itu. Datanya apa. Nilainya apa. Ya. Get value ya. Menggunakan kata kunci get ini. Tulis. Nama diseritnya. Kemudian. Dot. Get. Nah. Elemen yang kita ingin tahu. Nilainya. Yang keberapa. Ini yang ke 7 ya. Yang ke 7 adalah. Gate value. Yang ke 7 adalah. F, E, T ya. Contoh ya. Oke. Betul. Nah. Yang selanjutnya adalah. Hapus elemen. Tertentu ya. Elemen yang akan kita hapus adalah. Nomor 5. Yang light ini akan kita hapus nih. Nah. Yang di hapus. Bukan pakai value nya. Tapi pakai. Pakai kuncinya ya. Dengan kata kunci. P, O, P. Terus ini adalah. Nomor kuncinya. Electronic 1. Dot. P, O, P. Maka yang tertampil adalah. Hapus elemen ke 5 LED. Jadi menampilkan ini ya. Menampilkan elemen yang ke 5 yang akan di hapus. Ini light ini di hapus. Kemudian disini untuk mempraktekkan ini ya. Mempraktekkan. Apa. Yang tadi. Fungsi yang perlu menggunakan 2 buah dictionary ya. Ini adalah. Apa nih. Panjang udah ngeringin. Oh ini masih di. Eh. Oh iya ya. Oke. Kita. Uncomment dulu aja. Nah ini. Oke ya. Nah ini kan perlu memerlukan 2 di sendiri nih. Yang ini ya. Yang bandingkan. Kemudian. Ya. Menambah. Elemen ya. Ini membandingkan pakai kata kunci CMP tadi. Jadi kalau lightnya udah udah kan. Jadi menentukan. Kita jalankan dulu. Kita running. Oh ada yang error ya. Coba kita lihat. Nanti yang error apa. Oke. Kita jalankan dulu yang ini. Hapus elemen. Udah. Ini kan. Terus alert. Ini apa ini masalahnya. Name error. CMP and as defined. Oh gak bisa sepertinya ini. Gak jalan ya. Tadi kan pintanya yang CMP. CMP yang ini ya. Yang mana. Ini. CMP membandingkan 2 buah di sendiri. CMP. Di seri 1. Di seri 2 ya. Oh yang ini sepertinya tidak dikenal di python 3 ya. Ini kan saya pakai python yang 3. Mungkin ini hanya untuk python 2 ya. Untuk yang ini. Bandingkan ini gak bisa soalnya. Oke berarti ini gak kita pakai. Oh berarti untuk python 3 gak bisa. Kita gak bisa pakai ini. Kemudian menambahkan elemen. Kita coba jalankan dulu. Oke. Oh sepertinya juga sama. Ini hash key ya. Menambah. Oh yang ini ya gak bisa. Menambah elemen. Ini non juga. Oh ternyata gak bisa semua ini. Ini apa. Yang CMP. Kemudian update ya. Menambah elemen. Electronic 1 dan dengan electronic 2 ini gak bisa. Sepertinya iya. Jadi ini memang untuk mungkin untuk python 2. Jadi untuk pengatuan kita bersama ya. Ini untuk menambah tidak bisa. Menambah elemen hasilnya non ini. Harusnya kan. Maksudnya kan menambah electronic 1. Dengan apa. Di update ya. Berarti electronic 1 kan ini. Harusnya kan ini kan. 1 sampai 7 ini ditambahkan dengan yang electronic 2 ini. 9 8 9. Maksudnya gitu. Tapi ternyata gak bisa. Untuk menggunakan kata kunci. Update tadi ya. Kemungkinan karena ini. Tentang seri ini ya. Versi pythonnya. Attribute error ya. Untuk yang ini. Attribute untuk dig yang haskey ya. Yang ini. Haskeynya ini gak bisa. Ini karena menambah sudah keluar. Panjangnya kan bisa nih. Lane tadi kan. Lane electronic 2 adalah 2 benar. Ya. Kemudian. Menambah elemennya disini noun. Berarti gak bisa juga. Nah ini juga sama. Attribute error ini dig ini. Untuk yang haskey. Nah ini ya. Ini untuk. Mencari kunci yang ke enam. Gitu. Ini gak bisa juga. Oke berarti. Ini tidak bisa digunakan. Di python. 3. Sepertinya begitu. Ini. Karena gak dikenali. Gak bisa di running. Kalau bisa kan harusnya bisa. Gak. Gak error seperti ini. Oke ya. Rekanasi sekalian. Berarti yang bisa digunakan. Fungsi build in yang ada di. Interpreter python. Yang ada disediakan. Untuk operasi. Dictionary. Ini yang bisa digunakan. Ini ya. Lane. Untuk mengetahui panjang. Kemudian item. Untuk menampilkan seluruh elemen. Kiss. Ya. Untuk menampilkan seluruh kunci. Values. Untuk menampilkan seluruh nilai. Kemudian gate. Untuk mendapatkan nilai elemen kunci. Tertentu ya. Kemudian. POP. Untuk menghapus. Sebuah elemen. Ya. Untuk menghapus. Sebuah. Elemen tertentu. Dengan. Ditulis kuncinya ya. Elemen di. Dictionary nya. Begitu. Ya. Baik. Rekan-rekan Rabu Indonesia sekalian. Demikian penjelasan kami. Tentang. Dictionary. Dalam pemrograman. Python. Python. John.